Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Pes, Dewan Pemurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Buru PPMI berkenaan 76 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Adalah sebuah fakta bahwa 76 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia sudah merasakan tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Rakyat yang sedari awal tuannya adalah Londo, sekarang sudah menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak ada lagi dari masing-masing anak bangsa yang haknya bisa dilanggar atau bisa dilampas oleh kesemenang-menangan oleh siapapun termasuk pemerintah yang berkuasa sebagai penyelenggaran negara. Bahwa pemerintah sebagai negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban melindungi segeda bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya hari ini tidak dapat dipungkiri harapan yang begitu besar dari segenap rakyat Indonesia ternyata masih tertarik-tarik meraihnya sebagai anak bangsa yang sudah merdeka di negeri sendiri. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kemerdekaan yang mereka rasakan beransur menjadi kemerdekaan semua. Jauh dari harapan Gemari Paolo Jinawi, perjuangan masyarakat sebagai bagian bangsa Indonesia, bercita-cita menciptakan ketenteraman, perdamaian, kesungguran, kehadilan, kemakmuran, tata laharnya serta mulia abadi. Di tengah negeri yang mereka pahami, sebagai negeri kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah dengan keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan pahit hari ini, rasa kemerdekaan yang adiki hanya dinikmati segelitir kaum feodal yang ada di pusat-pusat kekuasaan yang bertamai oligarki politik dan dinasti politik yang transaksional. Mereka berpesta bersama para kaum kapitalis atau pemilik modal, baik itu para asing dan asing. Sehingga tega mengerdilkan kedelakan rakyat bahkan menindas rakyatnya sendiri. Sampai hari ini pun, di era reformasi yang sudah berjalan 22 tahun, kehidupan rakyat kecil masih tertantik-tantik. Tidak menjadi subjek pembangunan, tetapi malah justru hanya menjadi objek pembangunan nasional. Hari ini, buruh PPMI bertepatan pada tanggal 14 Agustus 2021 pada hari Sabtu menyampaikan sikap keperhatian bangsa Indonesia sebagai wujud keperhatian seluruh rakyat Indonesia. Atas satu, kukurnya ratusan ribu rakyat Indonesia sebagai suhada oleh wabah pandemi COVID-19 yang sejak bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini pemerintah gagal mengatasinya. Dua, hancurnya sendi-sendi perekonomian bangsa dan peri kehidupan rakyat. Karena jutaan buruh dan rakyat kehilangan lapangan pekerjaan dan usaha yang dapat menimbulkan krisis ekonomi, sosial, politik, serta menunturkan nilai-nilai budaya dan peribadatan kepada Tuhan yang mahasiswa. Tiga, seluruh rakyat Indonesia sekarang dijemaskan dan diperhadapkan antara kukur karena COVID-19 atau mati kelaparan karena terputusnya mata rantai ekonomi bangsa. Empat, pemberangusan hak-hak kemerdekaan menyampaikan pendapat tim keumum serta terhadap lawan politik dan kaum komposisi. Lima, bebasnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan selama pemberlakuan pembatasan kerja dan masyarakat PPKM darurat dan atau PPKM level 4, ribuan tenaga kerja asing tetap masuk ke Indonesia. Enam, pemberlakuan undang-undang Omnibus Law cipta kerja nomor 11 tahun 2020 yang sangat merugikan kaum pekerja dan rakyat Indonesia yang seharusnya dibatalkan tanpa syarat oleh Mahkamah Konstitusi Karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan kaedah dan peraturan pembuatan undang-undang. Akhirnya, mari kita berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga kita masing-masing serta seluruh rakyat Indonesia dan semoga pula negeri Indonesia ini masih bisa diselamatkan sebagai bangsa Indonesia yang benar-benar berdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita kirimkan Al-Fatihah buat para suhada dan mendoakan negeri kita. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup kuruh Hidup kuruh Hidup rakyat Hidup Hidup PPMI Hidup PPMI Berdeka Berdeka Wallah wabarakat Wallah wabarakat Jadi kita lebih Indonesia raya yuk Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hidup 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 Rakyat Bangsa Rakyat Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Mereka Mereka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya, merdeka, merdeka